Oke Teman-teman apa kabar semua Hari ini saya lagi Finishing untuk Melanjutin pekerjaan sih Bukan finishing lebih tepatnya Melanjutin pekerjaan Karena mau pasang audio Jadi kita siapkan lubang yang Untuk twitternya Jadi malam ini masih jam 3 sore Kita mau pasang audio Untuk mobil ini Dan untuk joknya sudah kepasang ya Temanya warna hitam putih Dan nanti sini ada list door trimnya nih Kita kasih list aja Gak full ya Karena memang paketnya harga segitu Kita dapet list warna putih nanti Nah Untuk bannya ban baru Ring 17 Peleknya HSR Dapetnya Second Nah teman-teman Gak perlu beli pelak baru Bagi burung biru Itu gak terlalu Arjen ya Karena Percuma gitu Nanti juga lecet-lecet juga Lebih baik beli pelak second Nanti burung biru yang pilihin Yang masih oke kondisinya Terus bannya kita ganti yang ban baru Ini bannya minggu ke 30 2020 Jadi baru Baru sebulan lalu mungkin ya Untuk headlamp sudah kepasang Sekarang lagi dipasang bawahnya Sama Pak Dayat Pak Dayat ini Spesialis Bagian bawah Gitu Nah ini untuk headlampnya sudah ganti Keren banget Keren banget Dan modelnya gitu Gak apa ya Gak lebay gitu ya Pas banget Sesuai dengan konsep Terus yang paling penting sih Kualitas terangnya Jangan cuma ngincer keren Tapi gak terang gitu Kita harus keren dan terang Gitu Jadi terang itu Terangnya juga Yang Terangnya itu nanti juga Menyebar Gak terfokus aja Jadi bener-bener sesuai dengan fungsi Nah di bengkel biru ini Sekarang Lagi ada beberapa pekerjaan mobil ya Salah satunya mobil ini Mobil ini adalah Nissan Neo Keluaran 2008 Kalau gak salah Nah Nissan Neo ini Bekas taksi Gamia Dan sekarang Udah Dilepas ke publik pastinya Dan Teman-teman bisa tahu Bahwa mobil ini Dalamnya mewah Karena dalamnya Udah ada power window Dan electric mirror Gitu Jadi kayak mobil Sekelas altis Terus ada EPV juga Lagi tune up Dan disini Nissan Latio Sedang mungkin Coil businya nih Karena penyakit mobil Nissan Latio Atau Almera Juga begitu Nah disini Nissan Neo juga Sini Nissan Neo juga Gitu Dan disini Alatnya lengkap juga ya Pasti ada car liftnya Dan ada kolongannya Untuk ngecek Bagian bawah Jadi teman-teman Mobil apapun Bisa dibawa kemari Apa aja bisa Alphard kita bisa Karena waktu itu Ada Alphard Yang gak sempat saya dokumentasi Waktu itu Alphard Hampir setengah body Dicat disini Gitu Jadi kualitas catnya Sudah Dijamin lah ya Karena Alphard sudah berani Ngecat di bengkel biru Bengkel biru ini Ada di Jalan Raya Tengah Jadi ngetiknya Dinasti Motor Nah teman-teman Ketik di Google Dinasti Motor Nanti langsung Nyampe ke Bengkel sini Gitu Ini untuk pesenan Padang Punya Om Wira 5 hari lagi Ini om Wira Total Abis paket 97500 Dengan upgrade Nanti yang mantap Dan ini tinggal kita Pasang body kit Handle krum Sand fender hilang Talang air Handle krum Gitu Jadi untuk harga segini Insya Allah harga yang terbaik Udah plat hitam Pajak hidup Nah kebetulan pajak ini Sampai bulan 2 Tahun 2021 Gitu Jadi pajaknya saat ini Masih hidup Dan STNK nya saya bawa Di dalam mobil Gitu Jadi udah dipasang Kabel tisnya Kabel tisnya Untuk ngikut deck nya ya Karena kalau gak dikabel tisin Nanti bisa Copot di jalan Jadi besok ini Setelah pasang audio Nanti malem Besok kita mau Masang body kit Pakai body kit TRD Punya Indonesia Karena seleranya Indonesia aja kita Malaysia juga bagus Cuman Indonesia juga bagus Cuman ownernya Minta yang Indonesia aja Gitu Jadi temen temen Yang mau order Ayo silahkan WA Pengerjaan untuk Vios Limu Di bawah 1 bulan Kita bisa Gitu Jadi hitungan 3 mingguan Kita bisa Nah ini om Wira nih Jadi nanti kita Langsung ketemuan Di terminal bis Katanya Pengen langsung Dibawa ke Padang Langsung disiksa Mobil ini Sampai Padang Sejauh 1400 km Gitu Ya temen temen Yang mau order Silahkan order Ke Burung Biru WA aja Insya Allah Kita amanah Oke segitu aja Video singkat dari Burung Biru Mengenai vlog hari ini Hari Kamis Sampai bertemu Di video Selanjutnya